Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggong, Jawa Tengah melakukan perluasan areal tanam padi sebanyak 1.000 hektare. Upaya tersebut untuk memenuhi ketersediaan beras yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Temanggong, Jawa Tengah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaan beras dengan melaksanakan perluasan areal tanam padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Temanggong, Joko Budi Nuryanto pada Kamis 25 Juli mengatakan, perluasan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Temanggong sebanyak 57.000 ton beras per tahun. Karena pada bulan Juni lalu, panen seluas 12.000 hektare belum mencukupi kebutuhan. Mengingat dengan produktivitas 6 ton per hektare, jika dikonversikan menjadi beras baru 42.000 ton. Untuk mencukupi kebutuhan itu, maka dilakukan perluasan areal tanam sebanyak 1.000 hektare pada lahan baru di 6 kecamatan. Yakni kecamatan Parakan, Bulu, Kedok, Ngadirejo, Tembarak, dan Selopampang. Kemudian ditambah pada akhir bulan Juli dan Agustus mendatang, juga akan dilakukan panen seluas 4.000 hektare. Kami melakukan kegiatan PAT, target memang agak banyak, tapi kayaknya agak, saya menargetkan memang hampir seribuan hektare sih, tapi sekarang sampai akhir Juli ini sudah sekitar 20 persen atau 1 per 5, 200 hektare sudah dapatlah PAT, yaitu perluasan areal tanam, dia itu semata-mata untuk menambah produksi. Kenapa agak berat? Karena memang kita ini kan tidak punya satu kultur, dua sangat bergantung pada sarana-pasarana. Guna mendukung perluasan areal tanam tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung telah memberikan bantuan alat pompa air di 26 kelompok tani di 6 kecamatan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.